Negeri-negeri manakah yang hari ini paling menderita? Bumi Rohingya, Palestina, Suriah, Yemen, Afrika, terutama Somalia. Tidakkah banyak saudara muslim kita mendiaminya? Di mana serangkaian tragedi perang kemanusiaan dan kepungan kemiskinan seolah tak henti melanda. Jutaan saudara seiman jadi korban penindasan atau mati kelaparan. Berlari, wafat di tempat, atau dipaksa bertahan entah hingga kapan. Adakah semua soal waktu? Waktu antara bertopang dagu menunggu keajaiban, atau saling menyelamatkan dalam aksi nyata, menyelamatkan nyawa meski tak saling mengenal, meringankan penderitaan meski tak pernah bertatap. 6,2 juta jiwa terancam kelaparan masif di Somalia, termasuk bayi-bayi mumil yang seolah tanpa daya lahir ke dunia. 3,3 juta anak-anak yaman berjuang hidup di tengah kondisi kekurangan gizi akut. Jutaan anak-anak di Gaza, Palestina, dan pengungsi Suria terus bertahan menghadapi tekanan dan serangan. Maka, di negeri Indonesia yang aman, nikmat Allah Ta'ala manakah yang kita dustakan? Tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kesempatan kita merebut kebaikan, meringankan penderitaan saudara kita, maka Allah Ta'ala akan meringankan penderitaan kita di dunia dan di akhirat. Islam menyeru bahwa menyelamatkan satu jiwa, semulia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Saatnya umat, selamatkan umat. Mari hapus derita jutaan saudara muslim kita. Solidaritas kemanusiaan dunia Islam dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Terima kasih telah menonton!